Intro Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan Dari Masmur Pasal 101 Ayat 1-2 Demikian firman Tuhan Masmur Daud Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum Aku hendak bermasmur bagimu ya Tuhan Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah Bilakah engkau datang kepadaku Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku Saudaraku yang diberkati Tuhan Daud membuka Masmur ini dengan sebuah pujian Tentang kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya dan keadilannya Selanjutnya sebagai seorang raja Selain menyatakan kerinduannya untuk hidup menurut jalan-jalan Tuhan yang sempurna Dan memohon agar Tuhan sendirilah yang menolongnya Pemasmur juga mau memiliki hidup yang berintegritas Dalam hidupnya bersama orang lain Dia menolak untuk berkelakuan buruk Membenci perbuatan murtad dan menjauhkan dirinya dari sikap serta perbuatan yang tidak benar Namun dia tahu bagaimana memperlakukan dengan tepat Baik terhadap orang-orang yang hidupnya benar maupun yang salah Saudaraku Pemasmur menutup tulisannya dengan komitmen untuk melenyapkan kevasikan dan kejahatan Sebagai seorang Kristiani apapun status kita Terlebih jika seseorang menjadi pemimpin Sepatutnya menjaga hidup yang berintegritas Pikiran yang mau hidup dalam kebenaran dan menolak kejahatan Haruslah terwujud dalam tindakan nyata Bukan sekedar retorika Melainkan terwujud dalam perilaku sehari-hari Saudaraku hidup berintegritas Membutuhkan komitmen yang harus dipelihara dan dikembangkan seumur hidup Perlu kita ketahui bahwa integritas bukan semata-mata bersumber dari kebaikan dan usaha sendiri Tetapi juga berasal dari hidup yang takut akan Tuhan Oleh karena itu saudara Sudah sepatutnya kita selalu ingat bahwa keberadaan kita Selain menjadi duta Allah untuk menyatakan kebenarannya Juga menjalani hidup yang benar dan anugerahnya agar nama Tuhan dipermuliakan Sudaraku Lawan dari hidup berintegritas dalam kebenaran adalah kemunafikan Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk tidak melihat kegagalan, keburukan, bahkan kemunafikan orang lain Lebih besar daripada kegagalan ataupun keburukan diri sendiri Sambil terus-menerus memperbaiki diri marilah kita memohon dan mengandalkan anugerah Tuhan Yang memampukan kita untuk menjadi hidup yang berintegritas Dengan cara demikian Iman kita diwujudkan serta dinyatakan lewat perbuatan sehari-hari Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Terima kasih telah menonton